Agrowisata Lembah Bambu Kuning terletak di Jalan Simpang Saprodi yang berada di Dusun Widoropayung Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Tempat wisata ini dibangun di tengah-tengah kebun karet, sehingga menciptakan suasana yang masih asri. Saat berwisata di Agrowisata Lembah Bambu Kuning, Tribuners dapat memilih berbagai paket wisata yang disediakan. Satu di antaranya paket edukasi di mana para siswa, pelajar SD, SMP hingga SMA, bisa mengelilingi area taman dengan dipandu oleh instruktur yang handal dan dapat mempelajari alam sekaligus mempraktekan secara langsung. Lebih lengkapnya terkait wisata ini akan dilaporkan Rekan Anung Bayu Ardi yang telah tersambung bersama kami. Silakan laporan Anda, Rekan Anung Bayu Ardi, reporter Tribun Lampung. Bisa dijelaskan bahwa lembah wisata-lembah agrowisata Bambu Kuning ini merupakan wisata yang sifatnya edukasi serta hiburan. Di mana di sini juga ada taman wisatanya atau tempat permainannya, kemudian ada spot untuk bersuah foto bagi warga yang ingin bersuah foto. Serta ada beberapa taman buah-buahan seperti jambu ataupun papaya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Pengunjung ketika masuk sudah disubuhkan oleh lokasi agrowisata berupa taman buah-buahan. Selanjutnya menuju lokasi parkiran. Di lokasi parkiran ini juga disubuhkan oleh tempat suah foto yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Pengunjung ini biasanya ramai setiap akhir pekan. Di mana untuk tiket masuknya sudah seharga Rp20.000 sudah bisa dinikmati berapa tempat seperti agrowisatanya, kemudian lokasi hiburannya, taman hiburannya, serta berapa tempat suah foto. Di sini juga disediakan rumah makan yang menyediakan jajanan untuk pengunjung yang bisa dinikmati di tempat. Di tempat permainan juga ada berbagai macam permainan seperti seluncuran, ombak air, dan sebagainya. Wisata ini sangat murah dan edukasi karena bisa dinikmati oleh pelajar ataupun segala halangan usia. Selanjutnya, teman wisata ini juga sejak beroperasi tahun 2018 lalu, namun karena pandemi kemarin sempat terhenti ataupun tutup sementara. Selanjutnya, ia beroperasi kemudian tahun 2021 dan pengunjung sebanyak 100 orang perharinya pada saat akhir pekan. Demikian Rekan Ustina. Terima kasih telah menonton!